Sebelumnya lapangan ini kering, tandus, berdebu, tidak banyak kegiatan yang ada di sini, cuma ojek motor dan ojek mainan. Tapi setelah direvitalisasi selama 6 bulan, alun-alun kecamatan ini diklaim menjadi yang termegah ke Indonesia. Satu lagi wahana rekreasi gratis tercipta bagi warga kota Bandung. Alun-alun kecamatan Ujung Berung ini diubah menjadi taman agar masyarakat Bandung Timur tak perlu jauh-jauh menuju pusat kota untuk menikmati sejumlah taman tematik. Alun-alun seluas 4.000 meter persegi ini dipercantik oleh sejumlah bola batu yang menjadi ikon dalam peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Ciri khas lainnya, alun-alun ini dihiasi belasan bendera tiga warna lambang kota Bandung. Warna hijau bermakna kemakmuran dan kesejukan, kuning berarti kesejahteraan, dan biru melambangkan kesetiaan. Bendera-bendera ini sengaja ditampilkan dalam jumlah banyak yang bertujuan untuk memperkenalkan identitas kota Parahyangan. Pemandangan di sekitar alun-alun semakin indah dengan latar belakang Gunung Manglayang. Pasca revitalisasi, alun-alun ujung berung didesain menjadi alun-alun budaya. Oleh karena itu, dibuatlah teater terbuka atau amfiteater berkapasitas 700 orang. Ini sekaligus menekankan bahwa ujung berung adalah salah satu barometer seni dan budaya Paris-Panjava. Ujung berung ini memang terkenal dengan komunitas kreatif mulai dari seniman-seniman debus, benjang, sampai asal-muasal dari musisi underground. Makanya dibuat teater terbuka untuk menampung kreativitas musisi tersebut. Dari sekian banyak fasilitas, arena bermain anak menjadi bagian yang tak pernah terlewatkan. Wahana ini betul-betul dimanfaatkan warga sebagai sarana rekreasi keluarga. Taman alun-alun ujung berung juga dilengkapi dua kolam ikan. Tapi ikan-ikan yang ada di sini tak boleh dipancing. Hanya boleh diberi makan oleh pengunjung. Jika tak membawa pekan ikan, cukup membeli di lokasi seharga 2 hingga 6 ribu rupiah. Sejak diresmikan pada pertengahan Juni 2015 lalu, pengunjung terus berdatangan. Mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai wajah baru alun-alun ujung berung. Rame. Di sini rame, banyak orang. Sejuk pemandangannya. Enak buat ngebuburit. Ngapain aja biasanya? Di sini potong-potongan. Terus main sama teman-teman. Pas pertama sih kan, saya dari orang jauh ya mbak. Pas pertama main ke ujung berung, pas lihat di media sosial. Wih kayaknya keren. Pas lihat orang-orang yang upload foto, yang ngambil spot yang bunga-bunga. Pas lihat, ah ternyata cuma dikit. Tapi pas itu juga ada nilai polisnya dari bendera-bendera ini. Selain area rekreasi warga, pemerintah juga menyediakan area khusus pedagang kaki lima. Meski belum rampung 100 persen, nantinya area ini diproyeksikan dapat menampung hingga 80 PKL. Syaratnya, PKL tersebut memiliki KTP asli ujung berung dan sudah sejak lama berjualan di area tersebut. Taman alun-alun ujung berung dibuat salah satunya untuk memecah kemacetan di pusat kota. Meski demikian, kemacetan di seputaran Jalan Abdul Haris Nasution, tempat alun-alun berada tetap tak bisa dihindarkan. Meski sudah diresmikan, revitalisasi alun-alun ujung berung belum sepenuhnya rampung. Ada beberapa bagian yang masih diselesaikan. Salah satunya pemasangan sejumlah lampu tamat. Dengan bertambahnya ruang publik, pemerintah berharap indeks kebahagiaan warga kota Bandung meningkat. Meski belum 100 persen selesai direvitalisasi, pemerintah memastikan alun-alun ini tetap bisa digunakan. Termasuk untuk penyelenggaraan sholat it nanti. Revitalisasi dari taman alun-alun ujung berung ini sepenuhnya menggunakan danasi SR jadi pihak swasta. Ini memang sudah lama jadi strategi wali kota Bandung untuk mempercantik kota Bandung. Tapi pembangunan Bandung Timur tidak berhenti sampai di sini. Masih ada taman militer dan taman dinosaurus segera di kota Bandung. Anggi Yuniarti, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!